Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah dari sana baik-baik aja Asalwa setiap malam jam ada, malam Senin waktunya Gue balik-balik lagi, ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horor kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan yang terekam kamera CCTV Sekarang ini kita udah sampai ke part 7 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Ada sebuah rekaman kamera CCTV dari rumah seorang perempuan di Jamaika Yang menurut gue creepy banget Suatu malam, Doi tuh keluar rumahnya buat ngambil sesuatu Yang ada di dalam mobil yang Doi parkir di halaman rumahnya Doi tuh sama sekali ngerasa gak ada yang aneh Tapi, abis Doi ngambil barang itu dan Doi balik masuk ke rumah Dan Doi ngeliat handphonenya Doi dapet notifikasi Kalau kamera home security yang ada di depan rumahnya Baru aja mendeteksi sebuah pergerakan yang mencurigakan Persis pas Doi berjalan keluar rumah Perhatiin baik-baik Persis pas cewek ini berjalan keluar rumahnya Ada sebuah bayangan berwarna putih Yang bergerak dengan cepat Dari arah hutan yang ada di depan rumahnya Keliatannya bayangan yang putih tadi tuh Bisa macem-macem ya Mungkin bisa glitch dari kameranya Atau masalah di kompresi videonya Tapi pas gua perhatiin baik-baik Kayaknya bukan deh Karena lu bisa liat sendiri ya Semua objek yang terekam di video ini tuh Keliatan jelas banget dan tajam Bahkan pas bayangan putih yang tadi tuh Persis ada di depan pintu yang ada lampunya Sosoknya tuh masih gak keliatan Padahal pencahayaan disitu udah terang banget So apakah yang tadi tuh cuman kabut? Asap? Atau emang benar kalau yang tadi tuh ada sebuah penampakan? Gimana menurutmu? Ada sepasang suami istri yang baru aja beli rumah Abis mereka menikah Awalnya semuanya baik-baik aja Tapi setelah mereka tinggal disitu selama beberapa minggu Mereka baru sadar kalau ada yang gak beres sama rumah itu Banyak barang-barang yang kayak bergerak sendiri Bahkan sampai jatuh dan pecah Sejak mereka ngalamin banyak kejadianan itu Mereka inisiatif buat masang beberapa kamera home security Yang mereka taruh di beberapa ruangan yang ada di rumahnya Sampai suatu hari Pas mereka tuh lagi berantem di dapur Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget Yang terekam di kamera home security mereka Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menurutmu Like, it feels more like They don't mean to do They're not, they're not, like, planning on, you know Do you know how shitty it feels to hang out with your little people And they don't even want you there Like, they do want you there They want you there because they like you No, they don't That's the only reason Yeah, they like me, they're my friends But they like you too Yeah, but if you weren't there I wouldn't even get an invitation Like, they're being fortunate Because they're my friends They're my friends They're my friends But they're because They're my, but, but they like you a lot They're acting fucking rude to me They're not They're not trying That's just how they are Di tengah-tengah mereka lagi ngobrol Tiba-tiba ada sebuah piring yang jatuh sendiri dari lemari sampai pecah Dan cewek itu milih buat keluar dari dapur Tapi, gak lama kemudian piring yang lain Yang posisinya ada di lemari yang terpisah Jatuh lagi untuk yang kedua kalinya Masih banyak banget kejadian aneh yang mereka alamin di rumahnya Di malam yang lain Pernah suatu kali pas cewek ini lagi rebahan di kasur Dan suaminya sedang ada di luar rumah Tiba-tiba lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya itu Bisa geser sendiri Otomatis kejadian itu bikin doi ketakutan Dan langsung kabur dari rumah Melihat ekspresi dari orang-orang yang ada di video ini Kelihatannya real dan sama sekali gak kelihatan kayak dibuat-buat ya Tapi gue cukup pengen tau nih Gimana menurut lo? 5 Desember 2022 yang lalu Ada seorang cowok yang nge-share sebuah rekaman kamera CCTV Yang ada di dalam kamar tidurnya Malam itu doi sedang keluar dan gak tidur di rumah Tapi tiba-tiba doi dapet notifikasi di infonya Kalau kamera itu berhasil ngerekam sebuah pergerakan yang mencurigakan di dalam kamarnya Yang pada saat itu dalam keadaan terkunci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awalnya kameranya itu bisa pending-pending gak jelas gitu Karena kamera ini memang dilengkapin sama motion sensor Jadi kalau kamera ini berhasil mendeteksi ada pergerakan yang mencurigakan Maka kameranya itu bakalan langsung ngarah ke situ Dan pas kameranya balik lagi ngarah ke depan Tiba-tiba kayak ada sebuah bayangan berwarna hitam Yang ngintip ke arah kamera ini Dari kejauhan Tapi pas kameranya itu pending lagi Dan balik lagi ke arah depan Sosok yang tadi itu udah gak ada Seolah sosok yang tadi tuh kayak sadar Kalau terekam kamera CCTV ini Cowok ini juga cerita Kalau doi udah tinggal di rumah itu Lama banget Selama 23 tahun Jadi bukan rumah baru Atau doi baru pindahan rumah ya guys Dan selama doi tinggal di situ Baru pertama kali ini Kamera CCTV-nya berhasil ngerekam Ada sebuah kejadian yang aneh banget Video yang berikutnya ini punya cerita yang creepy banget Jadi ada beberapa orang yang tinggal bareng di sebuah rumah di Amerika Jadi mereka tuh kayak student gitu Dan mereka menyewa rumah itu dengan sistem urunan Jadi di dalam situ ada seorang cowok Dan beberapa roommate-nya Nah suatu hari pas mereka lagi sarapan di meja makan Dan doi ditemenin sama anjing peliharaannya Ada sebuah kejadian yang aneh banget Perhatikan bye-bye Matt I've heard that I've f***ing heard that Haha Tech TV Tell the test Look at the ring cameras now But where'd it come from? I heard it up there Didn't you hear it up there? Pas cowok itu bersiul manggil anjingnya Tiba-tiba ada suara lain yang balik bersiul ke arah mereka berdua Otomatis mereka berdua kaget banget ya Karena hari itu tuh sama sekali gak ada orang lain di rumah itu selain mereka berdua Lo bisa liat ekspresi mereka tuh barusan bener-bener bingung Dan sama sekali gak yakin sama apa yang barusan mereka denger Apakah mereka yang tadi tuh cuma salah denger aja? Atau emang bener kalau ada suara siulan? Tapi pas mereka cek rekaman kamera CCTV ini Ternyata suara itu terekam juga di kamera ini Mereka ini sama sekali bukan konten kreator Ataupun ghost hunter ya guys Bahkan lo bisa liat ya Anglenya itu sama sekali bener-bener kayak gak disetting Kayak orangnya tuh ada jauh banget di pojokan situ So cowok ini dan semua roommatenya Sampai sekarang tuh masih bingung Suara yang mereka dengerin hari itu Itu suara siapa men? Belum Suatu pagi ada seorang cowok yang baru bangun tidur Dan pas Doi ngeliat ke infonya Doi itu udah dapet notifikasi Kalau kamera home security yang ada di depan rumahnya Tadi subuh berhasil ngerekam sebuah kejadian yang aneh banget Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton Ada sebuah balon yang terbang secara misterius Dari arah jalan perlahan mendekat ke arah kap mobil yang diparkir di depan rumahnya Gak cuman itu Lampu siling yang ada di dalam kabin mobil itu Bisa nyala sendiri dan mati berkali-kali Ini aneh banget sih Coba deh buat lo yang lebih ngerti daripada gue Mungkin bisa bantu jawab di komen di bawah Apakah lampu siling yang ada di dalam kabin mobil itu bisa dinyalain dari jarak jauh? Pake remote gitu? Atau enggak? So kalau misalkan memang bisa Mungkin video ini bisa jadi cuman video fake doang Tapi Kalau ngeliat dari bentukan mobilnya sih Kayaknya Gak bisa ya? Karena itu lampu siling yang ada di tengah kabin gitu guys Bukan lampu headlamp atau lampu yang ada di bagian eksterior mobil Soalnya mobilnya bukan kayak tipe-tipe mobil EV gitu kan So Gimana nih mode lo? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax